Inilah suasana rangkaian kegiatan perlombaan yang digelar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mulai dari perlombaan Domino, Lomba Becak, Panjat Pinang, Balap Pompong dan beragam perlombaan yang menyebarakan hari ulang tahun Tanjung Jabung Barat ke-53 dan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Untuk pertandingan Domino diikuti 64 peserta dari seluruh kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir Selain itu pada Lomba Balap Becak diikuti 48 peserta dengan menggunakan 24 becak yang berasal dari masyarakat umum utusan dari setiap kelurahan sekejabatan Tungkal Ilir Dan untuk Lomba Balap Pompong diikuti 36 peserta yang rata-rata merupakan nelayan Sementara untuk Lomba Panjat Pinang, pemerintah menyediakan 53 batang pinang Cuaca panas terik tidak menyurutkan minat ribuan masyarakat untuk memadati lokasi guna menyaksikan serangkaian perlombaan ini Salah satu yang menjadi tontonan warga yakni Lomba Panjat Pinang Oh! 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 Gimana mencontrah? Arkad�拉 resultados Tabat hots Scholars Tentang pinang yang kita tanam ada 53 batang Kita saksikan yang di ujung Yang di ujung Bapak Ibu saksikan Ya berhasil Walaupun ke anak 20 rot ya Sudah berhasil Di tengah kanan juga sudah berhasil 32 OPD Beserta beberapa dari Baik sudah siap sudah 10 grup persisun ketiga Sudah merdius Sudah siap Sudah baik Untuk memberikan apa-apa Mohon kesedihan Bapak Ketua Pengelola Negeri Mohon izin Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial mengatakan Penyelenggaraan perlombaan ini Berupakan wujud dan upaya pemerintah kabupaten Dalam membangkitkan semangat Serta tradisi wisata bahari masyarakat Serta meningkatkan disiplin dan keselamatan penggunaan transportasi laut dan sungai Bupati menambahkan kegiatan ini agar menjadi perhatian serius oleh semua komponen terkait baik pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta agar dapat bersinergi Sehingga wisata bahari ini dapat menjadi ikon wisata dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik atau bahkan Mancanegara untuk datang ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ini yang terutin yang kita lakukan setiap tahun Saya katakan tadi kita hanya adalah orang bahari Saya ingin menghidupkan pemudaya bahari Nah kemudian tahun depan saya sudah perintahkan Kalau bisa ada lagi untuk klub yang dari luar Jadi ada rombongan di luar khusus Nah nanti yang kita Tanjung Barat khusus Tadi kan ada yang dari luar kan ditolak Nah tahun depan kita dua rombongan Ada yang geruk dari luar kita adu sama-sama dia Kemudian kita yang dari Tanjung Barat kita adu sama-sama dia Keluar, mau dari Inhill Tanjung Timur Dari Lingga ya silahkan kalau-kalau mau gitu ya Tapi dia kelompoknya dari luar Makanya tahun depan kita coba Anggarkan lebih besar lagi Supaya bisa dua grup di dalam kekembangan budaya bahari